Halo selamat datang di coding partner belajar coding masa kini Marilah kita akan belajar untuk membuat controller di Laravel tab buka buat dulu projectnya yang sebelumnya kita telah membuat folder ya membuat folder di part 1 itu kita sudah membuat folder untuk latihan belajar rutin Sekarang kita akan belajar controller latihan Laravel kita akan membuat Hai project Hai proyek dengan Hai Laravel ya dengan nama belajar controller belajar controller prepare disk ya tunggu proses memakan waktu beberapa menit ya sudah selesai saya percepat ini untuk proses instalasi ya selanjutnya kita akan membuat controller menggunakan PHP artisan tetapi kita akan ngetes dulu nih PHP artisan ini selanjutnya ebook digenerate dulu untuk PHP artisannya Oh maaf kita bisa buka dulu dulu proyek kita belajar controller Hai lanjutnya kita jenarot untuk Hai PHP nya Hai sudah sukses kita akan coba ya membuka di server Hai di browser itu kita akan buka menggunakan port 8000 localhost 8000 Hai ya udah jalan ya jadi tidak harus kita memanggil folder kita tetapi kita langsung portnya dipanggil langsung keluar Hai selanjutnya hai 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 selanjutnya kita akan membuat Hai controller dengan akan php artis di sebelumnya kita akan buka dulu Hai proyek kita hai 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 kita buat project apa kontrolernya php-artisan-mac-controller maaf namenya ya belum make nama kontrolernya apa nih pegawai kita contoh pegawai kontroler kita isi dengan nama pegawai kontroler sudah suksesnya sudah terbuat kita buka nih file-nya project kita belajar controller di app http pegawai kontroler ini ada nih selanjutnya kita buka terlebih dahulu root-nya buat root get pegawai terus nama kontrolernya kita panggil nih pegawai kontroler add index-nya ya kita panggil di pegawai kita save setelah disimpan kita buat nih isi dari kontrolernya buat public fungsi fungsi fungsinya fungsinya kita mengarahkan ke indeks kita arahkan ke indeks oke halo ini adalah metode indeks dari kontroler pegawai simpan kita buka browsernya localhost kita panggil folder kita oke dengan nama project controller public pegawai ya sudah terpanggil ya untuk kontrolernya selanjutnya kita akan membuat file baru dengan file baru view ya membuat view biodata kita membuat view biodata PHP buat HTML-nya belajar latihan ya Laravel hasad itu untuk ukuran hurufnya belajar controller ini sampel ya jadi sampel untuk biodata agar kita bisa memanggil view di controller controller proses passing ini sangat mudah digunakan di Laravel ya sangat simpel dan cepat ya kita panggil view-nya di pegawai controller redrone view view biodata pegawai maaf biodata yang kita panggil ada biodata ini ada view-nya ya biodata biodata oke ini sudah terpanggil passing antara data dari controller ke view-nya terima kasih dari saya sekian salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih